Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Nah, di tengah pandemi yang sedang melanda negeri kita saat ini Mudah-mudahan kalian tetap bisa menjaga kondisi kesehatan kalian Agar tetap fit Dan tak lupa selalu menggunakan protokol kesehatan yang ada Apabila kalian harus dituntut untuk bertergian Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi yang akan disampaikan oleh ibu sendiri Yaitu Rusianti Pratili Baiklah, dalam bab ini sebenarnya sudah bisa kita tebak dari judulnya saja Bahwa bab kita kali ini menjadi 3 subpoko pembahasan Subpoko pembahasan yang pertama yaitu tentang lambang unsur Subpoko pembahasan yang kedua tentang rumus kimia Sementara subpoko pembahasan yang ketiga yaitu tentang persamaan reaksi Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan membahasnya satu per satu Yang pertama ada lambang unsur Nah, sebelum kalian tahu apa ini maksud dengan lambang unsur dan contohnya seperti apa Langkah lebih baiknya tahu dulu nih apa ini maksud dengan unsur Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa Nah, karena unsur jumlahnya di semesta ini sangat berlimpah Sehingga diperlukanlah nama untuk setiap unsur yang ada dan ditemukan di muka bumi ini Untuk tujuannya adalah agar tidak tertukar antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya Nah, sama halnya seperti manusia Kalau andaikan saja manusia tidak diberikan nama antara manusia yang satu dengan yang lainnya Mungkin juga akan sama seperti unsur Akan tertukar antara satu dengan yang lainnya Maka antara manusia pun sama diberikan nama Nah, nama manusia ketika disingkat itu biasanya berupa inisial Nah, sementara unsur ketika namanya disingkat itu berupa lambang unsur Pengertian lambang unsur itu sendiri adalah Lambang yang dituliskan dalam penulisan nama unsurnya Kemudian, siapa sih pencetus lambang unsur yang pertama? Jadi, lambang unsur ini dikemukakan pertama kali oleh John Dalton pada tahun 1810 Nah, kira-kira inilah gambaran lambang unsur yang dibuat oleh John Dalton Beliau menggunakan gambar lingkaran untuk menyatakan atom-atom unsur Nah, untuk membedakan antara satu jenis atom dengan atom yang lain Maka Dalton memberi tanda yang berbeda di setiap lingkarannya Ya, contohnya seperti yang kalian lihat Di sini ada hidrogen Hidrogen ada lingkaran Dan ada titik di tengahnya Berarti itu adalah hidrogen Sementara karbon itu seluruh bagian lingkarannya dihitamkan Sementara oksigen hanya lingkaran saja Dan tidak ada tanda apapun di tengahnya Dan yang lain sebagainya Seperti yang sudah kalian lihat di gambar Nah, seiring perkembangan zaman Unsur-unsur yang ditemukan semakin banyak Sehingga jumlah dan jenis unsur yang ada semakin bertambah Nah, banyaknya unsur kimia yang sudah ditemukan Membuktikan kemahabesaran dan kemahatelitian Tuhan Dalam menciptakan dan mengatur alam ini Akibatnya timbul kesulitan dalam memberikan lambang unsur Seperti lambang atom Dalton ini Nah, selain itu akan terjadi kesulitan Dalam menghafal lambang-lambang atom tersebut Nah, maka timbullah ilmuwan yang kedua Yaitu John Jacob Bejelius John Jacob Bejelius ini Pada tahun 1779 sampai 1848 Ia memberikan lambang unsur berupa huruf Ini ketentuan lambang unsur dari J.J. Bejelius Atau John Jacob Bejelius Yang pertama, lambang unsur yang terdiri dari satu huruf Itu ditulis dengan huruf kapital Sementara ketentuan yang kedua adalah Lambang unsur yang terdiri dari dua huruf Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital Dan huruf kedua dengan huruf kecil Nah, untuk jelasnya kita lihat nih contohnya Contohnya yang pertama ada nitrogen Nama lengkapnya adalah nitrogen Dan lambang unsurnya adalah N besar Huruf N besar Karena dia hanya terdiri dari satu huruf Dan contoh yang keberikutnya ada neon Neon ini lambang unsurnya adalah NE N-nya besar, E-nya kecil Seperti ketentuan yang kedua Jika dia terdiri dari dua huruf Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital Dan huruf keduanya ditulis dengan huruf kecil Nah, yang pertama terdiri dari satu huruf Dan yang kedua terdiri dari dua huruf Itu dikarungkan Mereka berdua memiliki huruf pertama yang sama Jadi yang pertama nitrogen berawalan N Yang kedua neon sama berawalan N Karena nitrogen ditemukan lebih dulu Sebelum neon Maka nitrogen memiliki lambang unsur N besar Sementara neon diikuti dengan huruf keduanya Yaitu NA Nah, ada pun contoh yang lainnya Ada karbon contohnya Lambang unsurnya adalah C besar Nah, ada lagi unsur yang dilambukan Dengan awalan C yang lain Yaitu kalsium Kalsium yang kalian tahu pasti berupa huruf K Padahal kalsium yang sebenarnya hurufnya adalah Calsium Sehingga menghasilkan lambang unsur C, A C besar dan A kecil Ada pun yang lainnya Ada unsur yang sering kalian hirup Yaitu oksigen Yang dibutuhkan sekali untuk Keberlangsungan hidup manusia Nah, lambangnya itu adalah O Huruf O besar Dan yang keberikutnya ada Magnesium Magnesium ini Lambang unsurnya adalah M, G M besar, G nya kecil Nah, itulah merupakan salah satu contoh unsur Untuk lebih jelasnya Inilah beberapa unsur yang sudah ditemukan Di alam semesta ini Terdiri dari 8 golong A Dan 10 golong B Kalian bisa lihat di direct yang pertama Itu ada H, ada L, I, N, A, K, R, B, C, F, F, R Itu merupakan golongan satu A Jika dia dari atas ke bawah Merupakan satu golongan Oke Itulah beberapa contoh Lambang unsur yang ada Di alam semesta ini Untuk contoh yang lain Kalian bisa cari sendiri Kemudian Supokopan bahasan yang kedua Yaitu tentang rumus kimia Apa ini maksudnya rumus kimia? Rumus kimia adalah Rumus suatu zat Yang ditulis dengan menggunakan Lambang-lambang unsur penyusun zat tersebut Beserta jumlah unsur-unsurnya Jadi lambang unsur sudah kita bahas tadi Dan di rumus kimia ini Dicantumkan lambang unsurnya Dan jumlah unsurnya ada berapa Contohnya seperti Lambang unsur dari air yang sering kita minum Air ini memiliki rumus kimia H2O H ini adalah Lambang unsur dari hidrogen Karena ada angka 2 di depannya Maka hidrogen ini berjumlah 2 Sementara O ini Lambang unsur dari oksigen Karena tidak ada angka di depannya Maka kita anggap 1 Jadi untuk rumus kimia air Yaitu H2O memiliki 2 hidrogen Dan 1 oksigen Ada lagi yang lainnya Contoh yang lainnya adalah Garam dapur Garam dapur ini Rumus kimianya adalah NACL Bukan NACI ya Ini NACL 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 Karena tidak ada angka Masing-masing angka di depannya Maka kita anggap Natrium jumlahnya 1 Klorin jumlahnya 1 Itu rumus kimia Nah rumus kimia ini Dibagi lagi menjadi 2 Yang pertama ada Rumus molekul Rumus molekul adalah Rumus yang menunjukkan Jumlah atom sebenarnya Dari masing-masing unsur Dalam suatu senyawa Jadi jumlah sebenarnya Dicantumkan di sana Contohnya seperti Glukosa Glukosa atau gula Yang sering kita konsumsi Itu rumus kimia NACL C6 H12 O6 C ini adalah Lambang unsur dari Karbon Jumlahnya 6 Karena ada angka 6 Di depannya Yang kedua Ada H H ini hidrogen Jumlahnya 12 Di depannya Berarti jumlah hidrogennya 12 Kemudian O Untuk oksigen Ada angka 6 Di depannya Sehingga jumlah oksigen Ada 6 Jadi glukosa ini Terdiri dari Unsur karbon 6 Ada 6 karbon 12 hidrogen Dan 6 oksigen Ada lagi contoh yang lainnya Contohnya seperti Asam cuka Asam cuka ini Rumus kimianya Adalah C2 H4 O2 Jadi Bisa kalian lihat disini Bahwa Untuk asam cuka Itu memiliki Jumlah Jumlah karbonnya 2 Hidrogennya 4 Dan oksigennya 2 Nah Rumus kimia yang kedua Yaitu Rumus empiris Yang dimaksud dengan Rumus empiris Adalah Rumus suatu senyawa Yang menunjukkan Jumlah atom Relatif Dari masing-masing Unsur Dalam senyawa tersebut Dengan perbandingan Bilangan bulat Paling sederhana Contohnya Glukosa tadi Yang sudah kita bahas Rumus molekulnya Itu C6 H12 O6 Jadi rumus molekulnya Dia memiliki Karbonnya 6 Hidrogennya 12 Dan oksigennya 6 Tapi Kalau Rumus empirisnya Itu C6 H12 O6 Dibagi Dengan Angka Yang sama Contohnya C6 6 Dibagi 6 12 Dibagi 6 O6 Dibagi 6 O6 Sehingga C6 Dibagi 6 Menghasilkan 1 H12 Dibagi 6 Menghasilkan 2 O6 Dibagi 6 Menghasilkan 1 Sehingga Rumus empiris Dari glukosa Adalah CH2O Ada lagi Yang kedua Tadi Asam cuka Rumus molekulnya C2 H4 O2 Nah Untuk berubah Menjadi rumus empiris Itu harus Dibagi Menjadi Jumlah yang sama Kalau Dua-duanya Dibagi 2 Maka Seluruhnya Dibagi 2 Contohnya C2 Dibagi 2 H4 Dibagi 2 4 nya O2 2 nya Dibagi 2 Sehingga Rumus empiris CH2O Sebenarnya Bukan CH2O2 Yang ibu tulis Ini salah Karena Sama-sama Dibagi 2 Semuanya Sehingga Rumus empiris Dari asam cuka Pun CH2O Itulah Untuk pertemuan Hari ini Dua Supo Kepembahasan Terlebih dahulu Ada Lambang unsur Dan rumus Kimia Rumus kimia Ini dibagi menjadi 2 Rumus molekul Dan rumus empiris Terima kasih Dan sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Kita akan membahas Tentang Supo Kepembahasan Pertamaan Reaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh